Jadi gak perlu kita hitung-hitung berapa nih kalori sehari berapa karbohidrat ribet Itu aja Makanlah sesuatu yang halal lagi baik Halal disini maksudnya Halal secara zatnya Maupun halal dari kita memperolehnya ya Itu aja Bismillah Makanlah sewaktu lapar Dan berhentilah Sebelum kenyang Masya Allah kalau makan udah lapar Apapun lauknya enak banget Teman-teman Hmm Hmm Masya Allah saya makan ini cuma lauknya apa ini Ikan Sama tumis buncis Tapi rasanya Masya Allah enak bener Hmm 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 Loh ikannya nih Ikannya cuma ikannya ini apa Ini ikan layang nih Di sambal Uh Di sambal pedas Hmm Hmm Sama tumis Buncis Hmm Hmm Sama ini kerupuk Kerupuk Udang Kerupuk Palembang Hmm 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 Makanya kalau udah lapar bener Kalau belum lapar Kurang manus Masya Allah Hmm Hmm Masya Allah Hmm Teman-teman Penonton Kapadahun Senfrok Udah-udah makan belum Jangan lupa makan Jangan lupa makan Seadanya Yang penting Halal Jangan lupa baca Bismillah Hmm 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 Kayaknya kurang nih Mesti nambah dikit nih Nambah dua Nambah nasinya dikit Teman-teman Hmm Pokoknya prinsipnya Kalau kita makan itu ya Makanlah yang halal lagi baik Dan jangan berlebihan Itu aja ya Jadi gak perlu kita hitung-hitung berapa nih kalori sehari berapa karbohidrat Ribet Pokoknya itu aja Makanlah sesuatu yang halal lagi baik Halal disini maksudnya Halal secara zatnya Maupun halal dari kita memperolehnya ya Gitu aja Hmm Hmm Oke lah teman-teman Hmm Penonton dan sahabat sukses dari channel Papa dan Hussein Plok Saya menerusin makannya Selamat makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm 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 selamat menikmati